Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tuban telah mencanakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WPK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WPBM 2020 Deklarasi ditandai dengan penanda tanganan bersama Forkopimda Tuban Disaksikan Kepala BNNP Jawa Timur Sekda Budiana, Kemenak, MUI, Lapas, Rektor Unirov BPS, Ormas NU, dan Mohamadiyah serta Organisasi RPS dan PBI Dalam kesempatan ini, Bupati Tuban Fatul Uda mendukung pencanangan zona integritas di lingkungan BNNK sekaligus mendukung jajaran aparatur di Kabupaten Tuban untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Reformasi birokrasi yang menjadi komitmen bersama dapat dinilai perubahan besar secara bertahap Dan saya harapkan bahwa ini semuanya akan dibayar Semua tidak bisa dilakukan oleh satu rindah BNN ada, tidak bisa Harus ada dukungan dari masyarakat Karena hakikatnya ada korupsi Terus ada yang nerima dan ada yang memberi Jadi kalau tidak ada yang memberi Pasti tidak akan yang nerima Yang nerima ini tidak akan bisa nerima Kalau tidak ada yang memberi Ya, ini harus didukung semuanya Dan ini ya ya, di semuanya Tansi di depan ini Semuanya Kita akan lakukan Banyak yang lakukan Bukankan ini tidak informalitas Tapi betul-betul dilaksanakan Dalam pelaksanaan Pelayanan pelayanan Kepala BNNP Jatim Perikjan Pol Bambang Piyambada Menambahkan Pendarapan zona integritas Menjadi misi BNN di seluruh Jawa Timur Dijelaskan pula bahwa Rehabilitasi narkoba di BNNK gratis Tidak dipungut biaya apapun Bambang juga mengajak seluruh elemen masyarakat Ikut mengawasi kinerja BNNK Jika ada dugaan korupsi Bisa langsung dilaporkan Fasilitas yang ada di BNN Kabupaten Tuban ini Salah satunya ada rehabilitasi Ketika ada yang lapor dengan kesadaran Bahwa anaknya, saudaranya Yang menggunakan narkoba Pengen sembuh Silahkan dilaporkan di BNN Kabupaten Tuban Gratis ya Pidananya tidak diproses Biasanya kan pada takut Kalau mau lapor Nanti diproses pidananya Nanti diberitahu Jadi malu keluarganya Ini juga yang laporan akan dirahasiakan Persyaratannya dia memang pengguna Pengguna bukan bandar Kalau bandar ditangkep Diproses ya Kalau pengguna Ini karena dianggap sakit Kalau dia dengan kesadaran Sekali lagi dengan kesadaran Melaporkan diri Baik keluarganya atau dia sendiri Ke BNN Kabupaten Tuban Akan dilakukan rehabilitasi Jadi prosesnya tentunya Tidak langsung rehabilitasi Tetapi di asesmen dulu Ditanya-tanya dulu Apakah dia bersama siapa saja Dimana menggunakannya Sehingga ketemu Kesimpulannya yang bersangkutan Mungkin baru coba pakai Misalnya ya Jadi yang ringan-ringan itu Bisa direhabilitasi Rawat jalan Sementara itu Kepala BNNK Tuban AKBP Ima D. Arjana Berharap zona integritas ini Menjadi penyemangat Dan fondasi Untuk meningkatkan Wibawa dan kinerja Petugas BNNK Pihaknya berjanji Secara konsisten Akan menghadirkan Insan aparatur BNN Yang hadar Dan profesional Jadi begini Instrumennya ini adalah Peratur Menpat RB Jadi ada 6 pengungkit Yang harus By proses Kedepan harus kita laksanakan Yang pertama Perubahan Manajemen perubahan Yang pertama Kedalam ya Secara internal Dan lain sebagainya Kemudian Manajemen Kita laksana Kemudian ada Manajemen sumber daya manusia Peningkatan pengawasan Peningkatan Akuntasabilitas Dan pelayanan publik Outcome-nya tadi Yang disambil Pak Balang Di peningkatan pelayanan Dirasakan oleh masyarakat Nah langkah-langkah itu Ada di 6 itu Itu yang akan kita kerjaan ke depan Dari Tuban Tim Liputan Blok Tuban TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.